Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Ruhut si Tompol Yang dilaporkan ke polisi karena Mengunggah foto Pak Anies Baswedan Yang diedit Sedang berpakaian baju Adat Papua Ini menimbulkan kontroversi teman-teman Karena yang diunggah lagi-lagi Foto editan Jadi bukan fakta Pak Anies memakai Baju adat Papua Tapi ini diedit teman-teman Sebenarnya gambar itu Tidak menjadi masalah menurut saya Tetapi yang menjadi masalah adalah Bahasa yang digunakan Ruhut Seolah ini mempermainkan Atau menjadi bahan tertawaan Karena ada narasi Tulisannya Nah itu kan berarti kan Mentertawakan Karena itu Dibawalah kasus ini ke polisi Namun teman-teman Setelah kasus ini Dilaporkan ke polisi Apa tanggapan Ruhut si Tompol? Ternyata Dia merasa senang Dilaporkan ke polisi Biar tambah beken Katanya seperti itu teman-teman Berarti disini Ruhut Tidak menyesal Atas perbuatannya Maka Ini menjadi catatan teman-teman Ketika Ruhut si Tompol Dilaporkan merasa senang Pertanyaan kita Kenapa dia merasa senang? Menjadi beken Apa karena dia adalah Politisi pendukung pemerintah? Politisi Pemenang pemilu 2019 Apa itu yang diandalkan oleh Ruhut si Tompol? Karena secara Fakta memang begitu teman-teman Bahwa Ruhut si Tompol ini Politisi dari PDIB Partai pemenang pemilu Partai pendukung pemerintah Partai yang sedang berkuasa Dia merasa senang Dilaporkan ke polisi Dan saya melihatnya Mungkin Apa yang dirasakan oleh Ruhut si Tompol seperti itu Merasa Tidak ada masalah Kalau dilaporkan Karena dirinya adalah Politisi PDIB Oke teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan Ruhut si Tompol malah senang Dilaporkan soal meme Anis Katanya tambah beken Politikus PDIB Ruhut si Tompol Menanggapi Dengan santai soal laporan polisi Yang dilayangkan terhadapnya Terkait unggahan gambar meme Gubernur Anis Baswedan Mengenakan pakaian adat Papua Biasa saja Jadi kita harus hadapi Kan begitu Kita negara hukum Harus menghadapinya dengan baik Ucah Ruhut saat dihubungi Kamis 12 Mei 2022 Ruhut mengaku Tidak masalah Dirinya dilaporkan Ke polisi Terkait hal itu Dia malah merasa senang Sebab Menurutnya Laporan ini Membuat dirinya Semakin terkenal Jadi kalau sisi terkenalnya Ya menjadi terkenal Tapi terkenalnya kan tidak baik Mengunggah foto editan Yang tidak sebenarnya Kemudian ditambah Narasi yang ini Sifatnya Mentertawakan Loh Apa hebatnya Orang yang melakukan Hal seperti itu Karena menurut saya Ini adalah bentuk kesalahan Yang dilakukan oleh Ruhut Tetapi dia malah senang Oke kita lanjutkan Teman-teman Saya senang Tambah beken Aslinya sudah beken Nanti tambah beken Katanya Sebelumnya Diberitakan Politikus Ruhut Sitompol Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Laporan ini Merupakan buntut Dari unggahannya Di Twitter Yang berisikan Meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memakai Baju adat Papua Kapit Humas Polda Metro Jaya Kompes Pol Indra Sulpan Membenarkan Adanya pelaporan tersebut Yang telah diterima Pihaknya Setiap pelaporan Pasti kami Pelajari terlebih dahulu Katanya Laporan polisi Terekister Dengan nomor LP Garis miring B Garis miring 2299 Garis miring SPKT Garis miring Polda Metro Jaya Tertanggal 11 Mei 2022 Pelapor Yakni Atas nama Panglima Komandan Padrat Revolusi Kopatref Petrodes Mega MS Kelinduan Dalam Pelaporan tersebut Ruhu diduga Melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE Nah itu teman-teman Terkait laporan Terhadap Ruhut Sitompol Karena mengunggah foto Pak Anies Basvedan Yang melaporkan adalah Warga Papua Ini menarik teman-teman Apa yang dilakukan oleh Ruhut Sitompol Apakah benar Ruhut ini nanti Bersalah atau tidak Tetapi proses hukum Kan mesti berjalan Dan ini kan masih Diselidiki oleh polisi Tetapi yang saya heran Teman-teman Ruhut ini merasa senang Dilaporkan ke polisi Ini saya heran Teman-teman Kok ada Orang yang dilaporkan Ke polisi Tetapi dia merasa Senang Biar beken katanya Dia sudah beken Nanti tambah beken Ini yang disampaikan oleh Ruhut Sitompol Nah teman-teman Terkait itu semua Memang saya melihatnya Begini Pilpres 2024 Nanti kan tidak ada Petahana Jadi petahana Tidak maju lagi Yang ada adalah Calon kandidat-kandidat Yang baru Kalaupun nanti Pak Anies maju Ganjar maju Pak Prabowo maju Maka ini akan terjadi Komunikasi yang cukup Alot Di internal partai Akan mendukung siapa Dan akan mendapatkan apa Ini sangat alot teman-teman Karena Kalau ada petahana Mungkin mudah Jadi banyak partai Yang mendukung petahana Nanti kan diberikan jadi Tetapi ini kan Sama-sama Sulit untuk memperkirakan Siapa yang akan jadi Di 2024 nanti Apakah Pak Anies Prabowo Atau Ganjar Maka Disinilah akan terjadi Komunikasi yang tidak mudah Untuk berkoalisi Teman-teman Nah Pada kesempatan ini Teman-teman Banyak pendukungnya Yang mencoba untuk Menyerang Tokoh yang lain Seperti Pak Anies Diserang oleh Ruth Sitompol Yang sudah dua kali menyerang Untuk menjatuhkan Pak Anies Basvidan Tetapi Semakin dijatuhkan Teman-teman Maka Pak Anies Saya pikir akan Semakin naik Elektabilitasnya Karena Serangan-serangan Yang ditujukan Pak Anies Ternyata Serang-serangan Yang sifatnya ini adalah Black campaign Seperti Foto-foto editan Yang tidak sebenarnya Diunggah untuk Menyerang Pak Anies Jadi Akan semakin ketahuan Orang yang menyerang Pak Anies Itu dengan Fakta data Atau dengan Narasi-narasi Yang tidak benar Jadi Saya pikir Teman-teman Mengkritik itu Sah-sah saja Tetapi kritikan Harus didasarkan Kepada Fakta yang ada Kalaupun tidak ada Diadakan Maka inilah Namanya Editan Serangan editan Yang mudah dipatahkan oleh Para pendukung Yang merasa dirugikan Jadi itu teman-teman Yang terjadi pada Ruhut Sitompol Yang intinya Ruhut merasa senang Dilaporkan ke polisi Biar tambah peken Lalu bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton